Apakah Ibu Sukmawati termasuk di dalam kategori menista agama? Saksikan video saya berikut ini hingga selesai. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi Yang Mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saksikan video saya bagaimana Ibu Sukmawati dalam sebuah acara talk show dia menyampaikan, dia menyandingkan antara Nabi Muhammad dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Beberapa orang muslim menjadi marah ketika melihat video itu. Apakah termasuk dengan penistaan agama? Kalau saya melihat secara keseluruhan dalam video itu, menurut saya pandangan saya mengatakan dia tidak menista agama. Kalau kita hanya melihat hanya dipotong video itu, hanya diambil bagian depannya, maka kita akan keliru memaknainya. Di dalam akhir daripada video itu, Ibu Sukmawati sebenarnya mengajak para pendengarnya untuk bisa menghargai orang-orang yang bukan hanya Nabi Muhammad. Nah, bisa lihat tayangan yang berikut ini. Memangnya kita tidak boleh menghargai menghormati orang-orang mulia di awal-awal. Pokoknya di abad modern lah. Apakah hanya selalu yang menjadi suri toladan itu hanya Nabi-Nabi? Ya oke, Nabi-Nabi. Tapi perjalanan sejarah yang makin ada, ada revolusi industri. Apa kita tidak boleh menghargai seperti Thomas Jefferson, tidak boleh menghargai seperti Thomas Alva Edison, orang-orang mulia untuk kesejahteraan manusia. Saya kira itu suatu pemikiran yang tidak benar kalau tidak boleh menghargai atau menghormati mereka-mereka yang berbudi mulia. Betul? Betul. Nah, di sana kita bisa lihat sama-sama bahwa maksud hati daripada Ibu Sukmawati itu adalah kita belajar menghargai orang-orang yang berjasa mengembangkan dunia ini apalagi juga negara Indonesia. Sehingga kita juga patut memberikan penghormatan kepada orang-orang yang pernah melakukan jasa bagi kemajuan negara ini ataupun kemajuan dunia. Kalau misalnya teman-teman muslim marah dengan apa yang Ibu Sukmawati katakan dan termasuk dalam menista agama, hey, kamu juga seharusnya dengan adil membawa kepada polisi ustad-ustad yang menista agama-agama Kristen. Jadi mereka merendahkan agama Kristen dengan mengatakan jin dalam salib lalu abis itu disalah mengerti tentang alkitab kita itu palsu dan lain sebagainya itu adalah bagian dari menista agama. Teman-teman, saya yang muslim, jangan karena kamu itu mayoritas di Indonesia, jangan bisa seenaknya untuk merendahkan kebenaran. Kalau kamu mengatakan Ibu Sukmawati harusnya diproses ke polisi, maka jangan lupa ada ustad-ustad yang Anda mungkin diajar, itu pun juga harus dibawa karena hukum, karena tidak sesuai dengan aturan negara dan termasuk dalam menista agama. Oke, video saya singkat saja. Sampai di sini sebuah kita boleh belajar bersama-sama, mendapatkan pembelajaran bersama-sama lewat apa yang terjadi belakangan ini. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.